Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman di channel saya Kali ini kita berkunjung ke desa Bukit Raya Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lamu Timur Kita berkunjung ke kandangnya Bapak Mantri Beliau ini denger-denger bekerja sebagai mantri kesehatan Nanti kita bincang-bincang sama beliau Jadi di kandang beliau ini ada sapi jumbo Nanti kita cek, kita lihat bareng-bareng Kandangnya Josh Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah saya mas Tasek nomor nih mas Alhamdulillah saya ngurusin dengan pakan awan mas Oh, saya ngurusin dengan pakan Oh, saya ngurusin dengan pakan Sekarang saya lihat ini Sajuan Kampur jagung Tempat ini lembah jagung oleh rumput Bisa ada kepikiran Ternak sapi itu gimana dulu ceritanya? Jadi yang pertama ini tetap senang Jadi hobi dari kecil mas Dari semenjak SD sampai sekarang itu sama sapi senang Pertama senangnya dulu yang diikuti mas Jadi? Ternak itu manfaatnya waktu ruang kerja Ternak itu kan berlawanan seharusnya Jadi keunggulannya ternak sapi seperti itu mas Ini untuk Pakannya, ngaritnya gimana? Ngatur waktunya untuk ngarit? Ngatur waktunya Kalau misalkan Jam 7 atau jam 8 kerja Dari jam 6 Saya udah meruput ngarit mas Jadi meruput ngarit Terus saya ngasih mas Pakan sapi Terus jam 8nya siap-siap kerja Kembali lagi besok pagi Libur ngarit lagi mas Sambil dibantu orang tua Jadi kebetulan berdekatan sama orang tua tinggalnya Setiap hari begitu ya? Iya mas Alhamdulillah bagi waktunya seperti itu mas Ini sistemnya di-breading sama penggemukan mas ya? Iya mas Pernah coba penggemukan Tapi kita kesulitannya Segi penggemukannya Alhamdulillah kenaikan dakinya berhasil Tapi yang kurang yang kita pelajari itu Segi peluang untuk penjualannya mas Jadi buat penjualannya kita belum ada relasi Belum ada partner yang menampung Jadi daripada kesulitan buat penjualannya Kita belajar ke penggemukan Sekarang mengalih Ya sedikit-sedikit mengarah ke branding lah mas Biar lebih Ngantai urusnya Mulai di-branding juga Iya mas Seperti ini mas Bagus ini Sudah pernah berada disini? Disini belum Baru berjalan Empat bulan sampai lima bulan baru ngambil mas Dari Dari petani juga Kalau yang tengah Ini bagus juga ini Yang tengah Beragman Beragman si metal Katanya ibaratnya bulan Masih dor Beranak satu kali mas Kebetulan beranak satu kali kemarin Anaknya perempuan Terus tak ambil juga dari petani Sekarang berjalan Bunting Tiga bulan Tiga bulan Sekarang ya Sekarang ya Iya mas Kalau yang ini Yang ini Kemarin dari Kakak sendiri Ngambil dari Wajepara Keliharaan sendiri Terus ada keperluan Tak pinang mas Tak henti Tak pinjakan dan kesini Ini udah Tinggal menunggu hari mas Karotaksirannya orang Tinggal menunggu hari Jadi udah dari kantong susunya Udah menentuk Kita tinggal menunggu waktunya Waktunya beranak Sudah sembilan bulanan Sudah sembilan bulan Kantong susu Sudah mulai terbentuk Sudah ini ya Sudah ngisi ya Sudah beranak berapa kali Ini tiga kali Ini jalan kanan Tiga kali Boleh Minta izin itu Jumbo dikeluarkan Boleh mas Boleh Sambil ini kita lihat Sambil kita jalan-jalan Biasanya kita keluarkan Biasanya kita keluarkan Biasanya kita jalan-jalan Yang luar Oke teman-teman Sekarang kita akan melihat Ini satu jumbo Ini namanya siapa ini Namanya Kalau bapak kasih nama Bagong mas Bagong Karena hitam warnanya Putih kepalanya Jadi dinamakan Bagong Gak tau istilahnya Kasih namanya Cuman sepontan Jadi Bagong namanya mas Pakan dicombor Pakan Untuk Bantuan ngarit Kita menggunakan Limbah mas Ampas Dari ketela Dari usinkong Onggok Sama limbah Dari Gilingan kita Panen jagung Jadi jenjer jagung Kalau biar kita Bantu dia Penggumukan Biar aja Vitamnya Kita bantu Sentrat Tapi sentratnya Gak kayak Penggumukan orang lain Gak mas Cuman kita beli-beli Dari Orang jual Di pasar aja Sentrat dari saat Sehari berapa kali Untuk Pemberian Sentrat Pemberiannya Sehari cuma sekali Mas kita lebih banyak Jualnya Karena targetnya Dagingnya Biar lebih padat Kalau asli dari jual Tujuannya seperti itu Mas Oke mas Bisa dikeluarkan Teman-teman Kita lihat Sisi sati Gumbu Mau dikeluarkan Kita dibantu Sama mas Riki Ayo mas Riki Pani orang Mantap ini Prospek satu ton Ini Kaki-kakinya bagus Di kandang Sudahlah Di kandang Ini Kemarin Ngambil dari Petani Petani Pembang Ini mas Dia pelihara Dari kecil Sebelum Idul Jadi Ini Mau buat Kebaratnya Maskot Atau penumbu kancang Insya Allah Gitu lah Ini ya Buat jantannya Jadi untuk Bulan-bulan ini Belum ada harapan Teman-teman Ini belum mau dijual Ini kayaknya Insya Allah Kalau misalkan Mungkin Ada bagi Ada yang cocok Oh gitu Atau di luar kendali Cocok Insya Allah bisa diini Mas Mantap ini Kita mau cek Isi bagung Mau diajak Jalan-jalan keluar kandang Sekarang Sampai jumpa Di situasi Kemudian 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 Terima kasih Jangan minta sering dikeluarin mas ya mantap kaki-kakinya bagus ini rencana mau dibikin maskot di kandang cuma kalau teman-teman mungkin ada yang minat nanti saya mintakan nomor telepon barangkali kalau harga cocok ini mau dikeluarkan mandinya berapa hari sekali kurang lebih dua hari sekali mas karena manfaatkan waktu luang kalau libur-libur kerja jadi hitungannya di kandang sudah berjalan dari bulan 7 Mas dari bulan 7 jadi kurang lebih ya sekitar tujuh bulanan ini Mas enggak belum nyampe lah 6 bulan 6 bulan Mas tidak pernah ada yang nawar hari-hari ini belum Mas karena setiap ada orang mau dateng pengen mau dilihara lagi sama orang yang dateng ya kita masih naksir buat dipelihara sendiri sambil nawarnya terkadang ya belum pas angan-angan lah penawarannya ini lehernya juga mulai berisi dong 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 ini mulut dia mas UL berapa mas? UL dua pasang mas dua pasang? dua pasang? dua pasang tapi kalau tiga tahun ada sekitar tiga tahunan ya tiga tahunan itu pun belum pas belum lebih belum untuk pola pakan Mas itu sehari berapa kali untuk memberian pakan? kita terapkan ini Mas walaupun hewan tapi tapi tak terapkan kayak manusia Mas kalau manusia itu satu hari tiga kali jadi minimal jangan kurang dari tiga kali waktunya siang makan siang dia dikasih makan jadi kalau bisa itu target saya itu kalau ditanya berapa kali mungkin berkali-kali karena targetnya itu di perutnya ini Mas begitu ya? kalau perutnya ini kelihatan penuh berarti dia kenyang ya makanya enggak begitu saya tak kasih makan tapi kalau perutnya ini kendor baru tak kasih makan terus Mas oh gitu ya? dia penuh perutnya biar rasa kenyang ini minumnya seneng Mas ya? minumnya seneng Mas ini kalau sekali minum kalau cuacanya panas bisa sampai 4 ember Mas sekali minum ya? sekali minum kalau cuacanya panas tapi kalau cuacanya hujan bikin ya mungkin paling baik dua ember dua ember ya satu kaki-kakinya satu kaki-kakinya satu kaki-kaki Mas jadi perspekan Insya Allah satu tonan lah Mas Insya Allah ganteng ganteng ini terima kasih banyak sudah diizinkan review ke kandang jenengan boleh lihat Pak tadi sistem breeding juga di pengembukannya ini khususnya yang satu ini luar biasa ini si bagong keren ya saya mau mohon pamit terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya Mas sama-sama Mas disini kunjungannya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas oke teman-teman semoga video kali ini bermanfaat ya jangan lupa bantu subscribe like komen tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya kurang lapinya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati